Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat prontus kali ini kita akan share nih cara mengidentifikasi data ganda dengan memberi warna di google spreadsheet nanti sahabat hasil akhirnya akan seperti ini jika sahabat memiliki data yang banyak bisa dibayangkan rentangnya dari atas sampai bawah kita ingin mencari data yang ganda khawatir data tersebut bisa mengganggu kepada perusahaan atau sekolah nah sahabat langkah awal yang bisa sahabat lakukan adalah sahabat siapkan dulu data yang mau ditandai data gandanya nah setelah ada datanya sahabat bisa blok artinya di blok seperti ini nih ya ditandai pastikan sahabat nama kolomnya itu benar-benar dicatat misal ini kolom B nomor 6 kolom B nomor 6 sampai kolom terakhir disini B nomor 40 pastikan ini karena apa karena buat nanti rumus ke formula di google spreadsheet oke nah setelah di blok seperti ini sahabat bisa masuk ke menu format di atas nah sahabat bisa pilih menu format bersyarat nah di menu ini sahabat tinggal pilih tambah aturan lain nah nanti di menu ini sahabat bisa menemukan terapkan ke rentang rentang itu artinya kolom B6 sampai B40 nah ini berlaku untuk data yang ingin dicari apakah ada gandanya atau tidak nah di menu ini aturan format sahabat bisa isi format sel jika nah pilih di menu formula khususnya adalah nah sahabat tinggal pilih atau catat atau masukkan rumusnya sama dengan countif kurung buka kolom B ya tadi kan kita kolom B terus ditandai dengan titik 2 sampai B lagi artinya ini tuh menandakan data yang akan dicari itu di kolom B saja B sampai B gak ada yang lain ya terus titik 2 terus pilih kolom mulai dari B6 kurung tutup lalu setelah itu lebih besar dari 1 nah ini artinya menemukan data ganda lebih dari 1 yang ujung ini gitu ya maka otomatis di apa namanya data yang kita blok tadi akan otomatis ada tandanya nah jika misalkan sahabat mau ganti warnanya ya tanda ini tanda yang menandakan data ganda riska melani riska melani ilman syabadi ilman syabadi ya berarti ini ada data yang ganda misalkan sahabat mau ganti dengan warna merah bisa tinggal diatur saja nah warnanya jadi seperti ini nah jadi sahabat sudah bisa menemukan data ganda oh ini ilman syabadi dengan ilman syabadi ada riska melani riska melani ada data gandanya nah itu yang bisa saya share hari ini sekali lagi pastikan dulu sahabat blok ya si datanya terus pilih menu format setelah ke menu format pilih formula khususnya adalah lalu masukkan rumusnya ini pastikan catat kolomnya kalau misalkan sahabat ini di kolom A ya di kolom A maka ininya tulis A A contoh begini ini kita tulis ya ini kolom A disininya berarti kolom A6 sampai A40 disininya juga bisa jadi A A6 lebih dari 1 nah maka otomatis disini tidak menemukan data ganda karena apa karena memang tidak ada data yang ganda coba kita ini rubah ya misalkan ini ada yang sama 12 IPA 3 kita cek maka otomatis warnanya merah gitu ya sekali lagi tergantung kolom yang akan ditandai untuk dicari data gandanya ini rumusnya bisa dirubah hingga kolom terbuka sama tertutup ini nah demikian sahabat yang bisa di share mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di like share and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh